Pada kesempatan ini, aku akan berbagi tentang cara uji chi-square menggunakan SPSS. Aku sarankan teman-teman, silakan cek videoku sebelumnya yang membahas tentang apa itu uji chi-square, persyaratannya, serta contoh datanya. Nah, untuk informasinya aku sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja kita praktikan menggunakan SPSS, namun sebelumnya kita terlebih dahulu mengenali contoh kasus yang sudah aku sediakan di sini. Pertama, kita lihat di sini saya membuat tiga sheet, yang pertama contoh kasusnya, kemudian nanti datanya, kemudian kesimpulannya. Contoh kasusnya adalah, lakukanlah analisis perbedaan kinerja karyawan ditinjau dari upah minimum regional atau UMR dengan sampel acak. Setelah dilakukan survei, diperoleh data sebagai berikut. Ya, di sini seperti yang kalian lihat di tabel, ada kinerja karyawan dengan gaji. Nah, kinerja karyawan ini setelah dihitung skornya, dibuat kategori. Kategori pertama itu adalah tinggi, kedua sedang, ketiga rendah. Sedangkan di bawah UMR itu, sebagai gaji, untuk yang tinggi ada 20, untuk yang sedang ada 16, untuk yang rendah ada 10. Sama halnya dengan, sama dengan UMR, itu untuk karyawan dengan kategori kinerjanya tinggi adalah 15, sedangkan yang sedang 13 dan rendah 20. Di atas UMR, untuk kinerja karyawan kategori tinggi itu 5, kemudian kategori di atas UMR itu 11, kemudian kategori rendah 10. Sehingga dihasilkan, untuk yang tinggi itu 40, untuk yang sedang, di level semua tingkatan gaji UMRnya 40 juga. Demikian rendah, di level gajinya juga semuanya 40. Jadi, total sampel ini ada sekitar 120 sampel. Nah, dengan menggunakan alpha ataupun signifikan ataupun derajat ke derajat human errornya, alpha sama dengan 0,05 atau 5 persen, kita diminta melakukan pengujian apakah terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Kita sebagai peneliti ataupun yang memiliki tugas seperti ini, terlebih dahulu kita buat hipotesisnya, yaitu hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR, kemudian hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Nah, walaupun mungkin sebagian studi ataupun orang yang menggunakan statistika tidak menggunakan hipotesis lagi. Mereka di dalam menyimpulkan atau memutuskan hasil penelitian mereka langsung saja menggunakan apa yang dihasilkan dari statistiknya, seperti itu. Itu sebagian tidak menggunakan hipotesis lagi. Namun, untuk kasus ini kita coba dengan cara konvensional seperti ini. Oke, kemudian kita melihat lagi setelah ada tabel ini, saya buatkan data seperti ini, teman-teman. Jadi, tadi jumlah responden kita adalah sebanyak 120, maka responden pertama sampai responden 120 sudah aku buatkan di sini. Demikian juga dengan pembagian ataupun tabel kontingensi tadi. Ya, tabel kontingensi itu bagaimana kita lihat di contoh ini, misalnya kinerja karyawan tinggi itu gajinya di bawah UMR, kemudian yang sedang berapa di bawah UMR, sampai seterusnya ke responden 120. Ya, mungkin teman-teman memiliki jumlah responden kurang atau lebih dari sini, silahkan disesuaikan dengan cara bagaimana kita membuat tabel kontingensi. Lagi-lagi, ketika uji KSKR ada persyaratannya, di videoku sebelumnya sudah aku bahas, teman-teman. Tapi, di video ini atau contoh kasus ini, persyaratannya sudah dipenuhi. Kemudian, berikutnya, karena kita ingin menggunakan SPSS, maka kita buka SPSS kita. Kemudian, akan muncul lembar pertama SPSS seperti ini, atau disebut dengan variable view. Nah, di variable view ini, mungkin teman-teman sudah familiar memasukkan data atau memasukkan variable di sini. Caranya, silahkan dicoba sendiri, tidak perlu aku jelaskan. Namun, perlu kita ketahui bagaimana cara memindahkannya, ataupun membuat secara logika dari Excel tadi ke dalam tabel. SPSS ini. Untuk variable view pertama, itu namanya respondent. Kalau kita tadi lihat di Excel kita, ada 120. Kemudian, untuk yang kedua, kinerja. Kinerja ini tadi kita memiliki kategori. Satu tinggi, kemudian dua sedang, dan ketiga rendah. Maka, di value di sini, silahkan teman-teman create seperti ini. Begitu juga dengan gaji, karena tadi kita berasumsi bahwa untuk uji chi-square ini digunakan melihat asosiasi ataupun perbedaan antara dua variable kategorik. Jadi, variable dalam hal ini bisa ordinal, bisa nominal. Kemudian, gaji, kembali ke nama variable yang ketiga ini, gaji numerik. Kemudian, yang perlu kita pastikan di sini adalah value. Di sini kita buatkan juga kategorikalnya. Yang pertama, di bawah UMR1, sama dengan UMR2, dan di atas UMR3. Ini untuk apa, teman-teman? Untuk melihat bahwa data kita itu bukan string, bukan kata. Artinya, ada kode, ataupun ada simbol di balik kata tersebut. Nah, simbolnya adalah 1, 2, 3, seperti itu. Sehingga, ketika kita menggunakan ataupun melihat di data view, dihasilkan seperti ini. Responden pertama, 1, tinggi. Kemudian, responden kedua, kinerjanya tinggi, gajinya di bawah UMR. Dan seterusnya, sampai responden yang 120. Nah, perbedaannya ketika kita tadi lihat di Excel, dia menggunakan string atau kata-kata seperti ini. Sedangkan di sini ada di balik ini angka, teman-teman. Nah, cara melihatnya kita bisa klik view, kemudian hapus value label ini. Maka, dihasilkan kinerja 1, gaji 1. Jadi, kalau biasanya kita entry data dengan ordinal atau nominal, ya dengan numeriknya, maka akan kita temukan case seperti ini. Jadi, pastikan bahwa kita entry-nya dengan value tadi, seperti itu. Nah, kita kembalikan dengan checklist value, maka akan kembali seperti awal. Kemudian, untuk analisisnya, kita pilih menu analyze. Kemudian, pilih descriptive statistics. Kemudian, pilih first step. Kemudian, di sini ada pilihan. Yang kita masukkan ke row adalah kinerja. Kemudian, ke column adalah gaji. Kemudian, kita pilih lagi di sini. Klik statistic. Yang ingin kita lihat adalah high score. Kemudian, contingency coefficient. Dan kalau teman-teman ingin melihat yang lain, juga bisa hanya saja dipastikan bahwa jenis data untuk korelasi misalnya, kemudian lambda, dan lain sebagainya itu berbeda. Ya, jadi, walaupun di dalam SPSS ini bisa kita checklist semua, tetapi ada persyaratan yang kita perlukan ketika ingin uji korelasi misalnya. Nah, kemudian kita pilih continue. Kemudian, kalau ingin menampilkan bar chart, bisa. Silahkan teman-teman checklist. Untuk kasus ini, kita pilih oke saja terlebih dahulu. Ya, akan dihasilkan output SPSS seperti ini. Yang pertama, itu menampilkan table summary, ringkasan data kita, yaitu untuk pinerja dan gaji itu end-nya atau sampelnya 120, missing-nya tidak ada, totalnya 120. Jadi, kalau teman-teman ada lupa ataupun kelewatan mengisi data, maka ia akan ditampilkan di sini. Kemudian, untuk perhitungannya, tabulasinya seperti ini, ya, ataupun tabel continue, ya, sorry, tabel contingency. Ya, tabel contingency-nya kinerja hampir sama dengan contoh kasus tadi. Aku buatkan tinggi 20, sedang 16, dan seterusnya, sehingga dihasilkan end ataupun sampel 120. Kemudian, kita melihat uji pi-square-nya. Yang perlu kita lihat di sini adalah nilai dari person chi-square value 7,318 A, A itu penjelasannya yang di bawah ini, ya, itu minimum expected count is 8,13. Ya, minimum. Berarti kalau ini, ya, dia tidak sampai ke angka minimum dari 8,13. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita fokus ke asimptotik signifikan 2 set ini. Ya, nah, ini berarti 0,120. Seperti itu. Nah, kalau mau melihat simetrik measure-nya di sini, nah, kita fokus di angka 0,120 ini. Ya, jadi simpan, teman-teman, kita butuh yang 0,120 ini untuk melihat pi-square-nya, melihat uji beda ataupun uji asosiasinya. Seperti itu. Kita kembali ke Excel. Di sini, kita temukan bahwa hasil uji signifikansinya adalah 0,120 lebih besar dari 0,05, maka tolak HA terima H0. Nah, kembali kita ke contoh kasus tadi, tolak HA itu artinya ditolak terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Sedangkan, yang diterima ternyata hipotesis 0 ini, yaitu tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, ingat, teman-teman, ketika kita menuliskan kalau versi saya, itu perlu kita buat secara statistik, ya, dengan signifikansi 0,120, ya, dengan alpha 0,05, maka tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan dengan UMR. Itu cara menurut saya yang paling memungkinkan untuk kita lakukan, karena setiap orang memiliki interest yang berbeda tentang statistik, karena ketika case ini mengatakan tidak terdapat perbedaan, belum tentu di case lain juga demikian. Jadi, perlu kita buat bahwa secara statistik, bahwa ini, 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 tidak terdapat perbedaannya. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman menemukan literatur yang berbeda, itu menurut aku tergantung interesnya kita, bagaimana yang pasti bahwa ketika membaca dari hasil uji SPSS seperti ini, kita perlu melihat apa menjadi persyaratan, apa yang menjadi ketentuan umum yang sering digunakan, seperti itu. Nah, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk informasi tentang KISQR. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.